Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sampai malam ini Menjelang pagi ini ya Karena sudah jam 12 lebih Dari dua masail Yang disodorkan Kita Alhamdulillah karena keterbatasan Waktu bisa Menyelesaikan satu persoalan Yang terkait Dengan soal istikrok Sebagai mana kita Ketahui ternyata Ada satu rekomendasi yang menarik Dari persoalan ini Yaitu perlu juga Ada istikrok atau penelitian Lanjutan Penelitian lanjutan untuk Menguatkan Penelitian-penelitian atau istikrok Istikrok sebelumnya Yang telah dilakukan Yang telah dilakukan oleh Para ulama ulama tergahulu Seperti Alimah Musyafir Itu satu hal yang Menjadi Salah satu poin penting Di dalam hasil Bahsul Masail pada Malam ini Dan Apa yang dihasilkan pada malam ini Pada dasarnya Baru sebatas draft Baru sebatas draft Dimana nanti Draft ini kita akan Bawa ke Pengurus besar Nahtutul Ulama Dan akan kita usulkan Menjadi salah satu bagian Daripada materi Bahsul Masail Untuk Munas Alim ulama Pengurus besar Nahtutul Ulama Yang insyaallah Akan dilaksanakan Pada bulan September Tahun ini Saya kira ini Alhamdulillah ya Kita sudah punya Satu masalah ya Yang nanti kita akan Storkan kepada Pengurus besar Dan nanti akan diseleksi Apakah ini bisa masuk Tapi kita berharap Bahwa apa yang kita putuskan Pada malam ini Nanti bisa masuk Untuk dijadikan Salah satu Materi Bahsul Masail Pada Munas Alim ulama Yang akan dilaksanakan Pada bulan September Saya kira itu mas Mungkin ada pertanyaan Jadi yang terkait Dengan soal ini Secara umum Secara umum Bahwa perlu juga Secara umum itu Meskipun Para peserta itu Masih tetap kekeh ya Keliatannya ya Bahwa argumentasi medis itu Tidak bisa mempengaruhi Mempengaruhi hasil istikrok Yang telah dilakukan Seperti Imam Syafiahi Itu kan baru hasil sementara Tetapi Meskipun demikian Hal itu pun Tidak Dengan serta-merta Menutup pintu Adanya istikrok-istikrok baru Adanya istikrok-istikrok baru Yang akan muncul Atau mungkin Adalah penelitian-penelitian baru Yang akan Yang akan muncul Itu gak Enggak 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 apa ya Enggak menutup kemungkinan Itu bahkan Bisa Rekomendasi tadi kan ya Salah satu rekomendasi Bisa saja itu Kita perlu Membuat sebuah istikrok baru Untuk Menguatkan istikrok yang lama Atau bisa jadi Nanti kita hasilnya bagaimana Kita akan lihat Sejauh mana istikrok baru itu Memiliki kekuatan Memiliki kekuatan Tentu dengan persyaratan-persyaratan yang Dianggap standar Harusnya begitu Tapi Sementara ini Para peserta Menyatakan bahwa Dia Jadi hasil Misalkan istikrok yang Dilakukan oleh Ahli medis sekarang Itu tidak bisa menjadi Pertimbangan Karena dianggap Karena Para peserta Istikrok yang dilakukan Vanila al-Mushafiq itu Sebenarnya sudah Sudah paling sempurna Sudah paling Sudah paling top lah Tetapi pada dasarnya Tidak menutup kemungkinan Karena apapun bentuknya Apapun bentuknya Istikrok Istikrok yang dilakukan oleh Para ulama-ulama terdahulu Itu bukan merupakan Sesuatu yang Kemudian Dikatakan sebagai Satu harga mati Tidak Tidak dikatakan Sebagai harga mati Tapi Ya sebenarnya juga Pada haikatnya itu Menerima Dapat Kira-kira itu Kira-kira itu Sebenarnya bukan sesuatu yang Ya harga mati tadi itu loh Sehingga Bisa diotak-atik Kita sebenarnya Tidak mengotak-atik Tetapi ada rekomendasi Bahwa Perlu juga ada Istikrok Istikrok lanjutan Silahkan ini Silahkan ini Silahkan ini Mbak Genek Mbak Ben Karena ada Karena ada beberapa Pertanyaan metodologis Yang penting Untuk menjadi Bahan refleksi kita Misalkan begini Kita semua tahu Bahwa istikrok Itu kan Ada dua macam Ada istikrok Tam Istikrok Istikrok tam Itu ketika Meneliti Semua partikular Partikular yang ada Kecuali Surah Niza Lalu ada Istikrok nakis Nah istikrok nakis Itu adalah Ketika Kita Meneliti Sebagian besar Partikular yang ada Nah pertanyaannya Sesungguhnya Ketika Definisi dari Istikrok nakis Itu bisa dicek Misalkan di jamul jawam Yang definisinya Ketika kita Menyepekati bahwa Definisi istikrok nakis Adalah Meneliti Sebagian besar Partikular Partikular Atau justiat Yang ada Pertanyaannya Apakah Imam Syafi'i Sudah meneliti Misalkan Apakah Imam Syafi'i Sudah meneliti Sebagian besar Partikular yang ada Atau Imam Syafi'i Misalkan baru meneliti 50% Nah ini kan Kalau kita Bisa berhasil Menemukan data-data Maka Istikrok Imam Syafi'i Akan semakin kokoh Misalkan kita berhasil Menemukan data Bahwa Imam Syafi'i Sudah berhasil Melakukan istikrok Atau Tata buang Di sebagian besar Justiat-justiatnya Nah tadi kan Data-data itu Belum keluar Karena itu kan memang Harus Karena waktu itu Karena waktu itu Dunia Islam Sudah cukup luas Dan apalagi Kalau kita ingin Mengatakan bahwa Permasalahan head ini Bukan hanya Permasalahan yang menimpa Kau muslimin Tapi menimpa Seluruh perempuan Di seluruh dunia Karena itu Kalau ingin istikroknya itu Nakis Pendidikan harus meneliti Sebagian besar Penduduknya Pada saat itu Nah ini beberapa Persoalan yang penting Untuk menjadi bahan refleksi Karena itu Diskusinya Masih cukup menarik Untuk kita bahas Di tingkatan-tingkatan berikutnya Itu kera-kera Jadi para musyawirin Masih banyak Terjebak Dengan diksi-diksi Yang menurut saya Sedikit provokatif Provokatif Di dalam deskripsi Sehingga tidak heran Jalannya diskusi tadi Berlangsung Bahkan agak cenderung Antimedis Sehingga Sehingga Mungkin Ketika nanti Masalah dibawa Ke level munas Dan seterusnya Mungkin nanti Akan Mendapatkan Perspektif 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 Baru Baik dari sisi medis Maupun keagamaan Sehingga Akan tercipta Hasil rungsan Yang berbeda Seperti itu Alakulihal Ada satu rekomendasi Penting Dari Bahsul Masail Tadi Bahwa Istikrok lanjutan Itu masih Diperlukan G.I. Idris Penambah Jadi Satu hal Yang menurut saya Yang menarik Adalah Para Musyawirin Dan juga Dewan Perumus Dari Syuryah Ini kan Mempertanyakan Terkait dengan Medis Ini Metodologi Istikroknya Seperti apa Jadi Kalau menurut saya Kalau Kemudian Ini Dijelaskan Lebih utuh Bahwa Istikrok Medis Juga Melalui Penelitian Yang serius Tidak hanya Berdasarkan Temuan Dari pasien Pasien Yang datang Ketika Konsultasi Dengan dokter Tapi Berdasarkan Riset Lapangan Maka Saya kira Itu akan Menjadi Sumbangan Informasi Yang cukup Kuat Misalnya Kepada Apa Namanya Kepada Musyawirin Dan juga Kepada Para Perumus Sehingga Misalnya Ada Beberapa Riset Saya kira Kalau Di Timur Tengah Sebenarnya Sudah Sudah Cukup Banyak Artikel Artikel Di Jurnal Yang Mencoba Mentakribkan Antara Pendekatan Medis Dengan Pendekatan Fikih Terkait dengan Haid Itu Dan Menurut saya Peluang Untuk Pengembangan Itu Sangat Sangat Besar Celahnya Karena Apa Karena Di Dalam Madahib Madahib Arba'ah Itu Juga Tidak Tunggal Ada Mengantakan Tiga Sampai Sepuluh Dan Sebagainya Artinya Itu Sangat Memungkinkan Ada Celah Dimana Medis Bisa Memperkuat Di Sisi Pendapat Pendapat Para Fukoha Jadi Intinya Tidak Hendak Kemudian Mengkonfrontasikan Atau Membenturkan Temuan Temuan Medis Dengan Temuan Istikro Yang Dilakukan Oleh Imam Munah Shafi'i Misalnya Tapi Justru Mungkin Bisa Mengambil Celah-celah Kekosongan Kekosongan Dan Juga Bisa Memperkuat Argumen Dari Istikro Yang Pernah Dilakukan Oleh Para Imam Madahib Al-Arba'ah Khusususnya Imam Shafi'i Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jalan Warahmatullahi Wabarakatuh